Isteri menentu pesaki, suami yang wajib mencari, tapi kolaborasi ketuanya menentukan. Sifat-sifat, istri soleha, mempermudah pesaki melimpah. Sifat-sifat, istri soleha, mempermudah pesaki melimpah. Rezeki melimpah. Boleh tepuk tangannya untuk nasi Indonesia. Masya Allah. Jama! Yeay! Oh, Jama! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah, rohbelalamin, masih di Islam itu indah. Nah ini buat Jama yang baru berkabung, hari ini kita sedang membahas tema sifat istri yang membuat rezeki suami mengalir deras. Nah bintang tamu kita ada Vega Darwanti. Vega! Ya? Mau ditepuk tanganin lagi gak? Boleh, biar semuanya semangat, jangan tuh. Oke kalau gitu tepuk tangan, bagi Darwanti. Jama kita recap lagi ya. Apa saja yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Tadi yang pertama sifatnya adalah istri yang pandai bersyukur. Lalu yang kedua istri yang tawakal kepada? Allah. Yang ketiga istri yang? Baik agamanya. Baik agamanya. Tepuk tangan buat Jama semua yang ada di studio. Gak apa-apa ya saya suruh tepuk tangan terus ya. Biar semangat. Biar gak ngantuk. Semangat! Nanti kalau saya suruh tepuk bahu temennya pada berantem lagi kan. Jadi tepuk tangan aja gak apa-apa. Kalau gitu saya mau langsung nanya lagi sama guru saya. Ustadz Maulana. Ustadz. Apa yang selanjutnya Ustadz? Yang selanjutnya nih insya Allah akan membuat orang penasaran. Masya Allah. Mau nonton jelasannya ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Ayamulbit tanggal 15 seawal hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kita makin bertambah kebaikan kita, pahala kita. Kita tak terasa di bulan-bulan haji seawal sul-kaidah sul-hijjah. Mudah-mudahan kita tambah mantap agamanya setelah kita berada di bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah paling baiknya itu wanita yang memudahkan rejeki suaminya lancar atau istri yang membuat rejeki suaminya lancar adalah wanita yang banyak beristighfar atau banyak memohon ampun kepada Allah. Yang namanya manusia tidak ada manusia yang suci bersih dari dosa, kehilapan ataupun kelupahan. Kenapa? Karena kadangkala manusia itu hilap karena sesuatu atau tidak mensyukuri sesuatu atau apapun. Maka ini salah satu bagian daripada kesalahan ataupun dosa. Makanya setelah dibersihkan maka akan lancar karena penyebab terhambatnya rejeki pun disebabkan karena dosa. Makanya ada baiknya seorang istri memohon ampun kepada Allah baik buat dirinya, baik buat suaminya, baik buat anak-anaknya. Ya Allah ampunilah suamiku. Jadi banyak bertobat, banyak meminta ampun kepada Allah atau beristighfar kepada Allah. Sehingga semuanya lancar. Wanita itu kerjanya biasanya di rumah ngapain? Nyuci, apa lagi? Masak, apa lagi? Ngepel, gosok, bersih-bersih. Itu bentuk-bentuk wanita yang baik itu yang banyak memohon ampun, banyak membersihkan. Banyak membersihkan. Kalau bersih mudah gak? Mudah masuk rejeki? Yakin mudah. Karena Allah maha pengampun, maka perbanyaklah istighfar. Allah tahu dosa kita, Allah tahu kesalahan kita. Tinggal Allah menunggu apakah kita mau mengakui dosa itu atau tidak. Maka wanita yang baik itu yang banyak beristighfar. Bangun tidur minimal tiga kali istighfar di tempat tidur. Sebelum menurun dari tempat tidur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Jangan sampai kita berdosa kepada Allah, dosa kepada diri, dosa kepada sesama. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada kesalahannya yang kita lakukan. Pas turun, silakan. Baca, buka pintu. Tiga kali dibaca. Jadi bentuk-bentuk yang luar biasa banyak-banyak memohon ampun. Kalau minimal kita baca istighfar seratus kali. Amin. Apa lagi? Dengan kebersihan dari dosa Allah akan memberikan Fasilitas pengantar rejeki Dengan mempermudah Makanya wanita-wanita yang banyak Memohon ampun kepada Allah Seakan-akan menjadi wanita Yang luar biasa membersihkan Diri dari dosa, begitu pula Membersihkan dosa terhadap suami Mengingatkan suami Kan ampunan itu Bisa jadi jalur yang Bebas ambatan, memperlihatkan Ya Allah ampuni dosaku Seakan-akan kita minta request Untuk kebaikan, buat kita Karena kenapa, ada orang Memohon ampun kepada Allah, bukan karena Dosa, tapi karena Laleh dari tanggung jawab, bisa jadi Seperti itu, hadiah Allah Maafkan aku suamiku Pasti begitu, sebaiknya soal istri itu Kalau datang suami, maafkan aku Aku siapkan cambuk, pukul aku kalau ada kesalahan Wanita yang paling bagus adalah Wanita yang mengaku kesalahan Terus dicambuk? Tidak juga Kan udah minta maaf Kecuali istrinya bodo amat Itu baru ya Jadi prinsipnya kalau misalnya kita istighfar Kan dosa dihapus, berarti Allah akan kasih semuanya Kalau kita udah gak ada dosa gitu ya Ustaz? Allah akan lancarkan Makanya mohon maaf wanita yang paling bagus adalah yang banyak Memohon ampun meminta maaf Amin Sudah bersih Beristighfar terus ya Ustaz? Masya Allah Jazaklah ya Ustaz Amin Amin Jawa Yeay Mau lanjut lagi tau usianya? Mau dong Tapi nanti saya mau nanya dulu sama Vega Vega Ya Son Ada yang mau saya tanyain? Boleh, 5 ribu ya Kembali 2 ribu ya Iya Vega Ya Kamu ada pertanyaan gak? Pasti dong Datang kesini banyak mau nanya sama guru-guru kita disini semuanya Oke kalau kita apa pertanyaannya? Iya kan tadi setelah mendengar banyak penjelasan dari Ustaz Maulana Dari Habib, dari Ustaz Zalulung, tadi juga semuanya Ustaz Syam Kan ternyata Maaf ya sebentar Ya Ustaz Jadi diri kamu apa adanya aja gak usah ditahan-tahan Iya ya Silahkan Keluarkan Keluarkan Aku tuh emang orangnya kalem Keluarkan Kalau subuh sih Kalau subuh Ntar kalau udah siangan, udah sarapan Udah deh Udah lagi Apa lagi acara sore-sore itu Silahkan Aslinya aku pendiam Ustaz Oh iya Jadi Itu ngomong katanya pendiam Oh iya Boleh ngomong Ya jadi kan setelah mendengar penjelasan tadi Aku tuh semakin yakin bahwa Istri itu juga bisa memberikan rezeki untuk suaminya Apalagi kan ada pepatah yang bilang kan Dibalik kesuksesan suami ada istri-istri yang hebat di belakangnya kan Eh maksudnya Istri-istri ya Istri-istri Bukan istri-istri itu maksudnya kan Banyak orang Yang udah berhasil mencetak jadi suami yang hebat Habib ngelak aja ya Iya Oh semangat banget sih kalau bilang istri-istri Selamat lanjut Nah Istri memang harus tiga ya kan Is one is two is three ya Oh iya bener-bener Maksudnya three gitu Is one is three That's right Iya jadi semakin yakin Tapi Di kenyataannya aku juga sering lihat tuh Kalau suami istri ada juga yang Suaminya tuh ngerasa kalau rezeki itu datangnya dari dia Karena dia berusaha sendiri Dia memang hebat Dia kuliah tinggi Terus sama istrinya jadi pelit Ini bukan Bukan aku banget ya Ya curhatan orang mungkin ya Orang Aku cuma nyampein Aku tahu Vega kok Vega suka traktir orang soalnya Ya insya Allah Karena aku sahabatan sama Sony dari segini lah Dari kecil Sebenarnya kecil banget Iya gitu Jadi itu bagaimana Menyikapi suami yang seperti itu Terus istrinya harus gimana Ngejelasin ke suaminya Supaya suaminya yakin Rezeki itu juga datang dari istrinya Masya Allah bagus banget Pertanyaannya yang jauh ustazah dulu boleh ya Silahkan ustazah Punya suami pelit gitu Si orang itu sifulan ya Pelit sih enggak mungkin Medit lah Medit ya Sama aja Sama aja itu Udah ada kembali lagi Gimana cara menyikapi suaminya seperti ini Padahal tadi kita udah belajar Bareng-bareng Pertama ajak ngaji lakinya Kalau ngaji jangan sendirian Makanya ajak bang Yuk kita ngaji Kita tutup ilmu Taklim Kasih tau ilmunya Doain dia Ajakin ngobrol Jangan ngomong sama orang lain Tau gak Laki gue tuh pelit banget Tau gak sih lo Jangan Ternyata tambah pelit Kita doain Kita tegor dia Udah tegor udah Doain udah semuanya udah Kita kasih tuh dalil-dalil Tau siah Di kamar Assalamualaikum Di dalam akuran Kita tidak boleh pelit Bila perlu nyanyiin Bang Beli bawang Beli bawang Gak pake kulit Bang Jadi orang Jadi orang Jangan pelit-pelit Gitu Vega kalau dipanjing Panjang Oh panjang Yaudah kalau gitu Itu saja sih Bisa diselesain lagunya sama dia Kalau ngomong emang suka bener ya Terakhir ya Vega makasih pertanyaannya ya Terima kasih untuk jawabannya Terima kasih sama-sama Jawa Sekarang saya mau nanya sama Habib Habib Bener Habib Sifat selanjutnya Bersilaturahim Habib bersilaturahmi Mohon penjelasannya Silaturahmi nih Silaturahmi ya Hadis daripada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Ithnani layandurullahu Yawmal qiyamah Jarusu waqati'urrahmi Ada dua sifat Yang dua sifat ini Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau saya misalnya Tidak mau lihat Usad Syam Atau tidak mau lihat Ibu-ibu Belum tentu Ibu-ibu ini berdosa Walaupun banyak dosanya Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah yang tidak mau lihat kita Allah tidak mau Wala yaltafit ilayna Allah tidak mau menoleh Kepada kita dengan rahmatnya Maka Ithnani layandullahu Yawmal qiyamah Dua sifat ini Tidak akan dilihat Orang yang tidak akan dilihat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fama'wahu jahannam Tidak dilihat oleh Allah Maka tempatnya adalah Neraka jahannam Apa dua sifat ini Pertama Qatiur Rahmi Orang yang selalu Memutuskan seratu rahmi Misalnya Seorang suami Melarang istri Datang ke rumah orang tuanya Memutuskan seratu rahmi Kepada orang tuanya Memutuskan seratu rahmi Kepada adik Daripada itu istri Pokoknya Memenjauhkanlah istri Dari keluarganya Atau sebaliknya Ini Qatiur Rahmi Orang yang memutuskan seratu rahmi Tidak akan dilihat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang kedua Jarusu Tetangga yang selalu Burbuat buruk Kepada tetangganya Jadi dua sifat ini Tidak akan dilihat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yawm Al-Qiyamah Dan kita pengen dipandang oleh Allah Di Yawm Al-Qiyamah Karena sangat membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayyidina Salman Al-Farisi Ketika Yawm Al-Qiyamah Mau give Ketika hari kiamat itu Mengharapkan La Adri Am Am Udkhila Ila Nar Am Ila Jannah Sayyidina Salman Al-Farisi Seorang yang ibadah Sahabat Nabi Sampai dia tidak tahu Bagaimana aku ini Akan diceburkan ke neraka Atau dimasukkan ke syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi juga istri Istri Ibu Masih jadi istri Artinya seratu rahmi juga Jangan sampai meninggalkan Kewajipan kita Sebagai seorang istri Memang seratu rahmi Bagus Kita ke rumah orang tua kita Kita ke rumah keluarga kita Tapi ini tidak Kelumah orang tua Tidak ada yang disiapkan Buat suami Bahkan terkadang Seorang istri Keluar rumah Tanpa izin suaminya Satu langkah Seorang istri Yang keluar rumah Walaupun niatnya seratu rahmi Tapi tidak mendapatkan izin Daripada suami Atau tidak Meminta izin kepada suaminya La anahullahul malaika Hatta anjerja Akan dilaknat Oleh malaikat Sampai dia pulang Sampai mendapatkan ridho Daripada suaminya Bu Masih punya suami Belum selesai Jangan puas dengan ilmu Bagus ini majelis kita Tidak pernah puas dengan ilmu Makanya mohonnya terus dan terus ya Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi ya Habib Masih boleh Masih boleh Masih boleh Nanti ya Habib gak apa-apa ya Masih boleh Dengan bersilatu rahmi Masya Allah Jamah Sekarang kita akan mendengarkan kisah inspiratif Yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam Silahkan Ustadz Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sebuah hadis kudsi Wahai anak cucu Adam Janganlah engkau pernah luput La ta'jiz'an arba'a raka'atin Daripada empat raka'at di awal harimu Akfika Maka Allah akan mencukupkan bagimu Sampai di hari akhir Atau sampai di akhir daripada hari tersebut Maka kata Allah Jangan pernah luput Daripada empat raka'at di awal harimu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencukupkan bagimu Apa yang dicukupkan Rezeki Segalanya Allah cukupkan Kesehatan Waktu yang terasa luas bagi kita Waktu yang terasa luang bagi kita Betapa banyak diantara kita Yang mempunyai waktu Kelihatannya Tidak sibuk Tapi merasa sibuk bagi dirinya Betapa banyak diantara kita Kelihatannya Memiliki waktu luang Tapi ternyata Allah tidak berikan rezeki Waktu itu kepada mereka Ternyata rezeki ini bentuknya banyak Dan Allah akan cukupkan Bagi orang-orang yang mengerjakan Empat raka'at Pekerjaan apa itu empat raka'at Yakni Salat duha Atau yang kita simpulkan bahwasannya Istri yang salat duha Adalah cara ke-6 Bagi seorang istri Untuk melancarkan Atau membantu Daripada pekerjaan San suami Istri soleha Adalah istri yang ketika suaminya Berangkat untuk bekerja di luar rumah Maka istri soleha tersebut Melaksanakan yang namanya Solat duha Di dalam rumahnya Kemudian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah riwayat Bahwasannya Manusia Diciptakan daripada 360 persendian Maka kata Rasulullah Maka engkau bersedekahlah Dari seluruh persendian tersebut Maka kata sahabat Ya Rasulullah Bagaimana caranya Seluruh persendian diberikan sedekah Kata Rasulullah Membersihkan sampah yang ada di masjid Adalah sedekah Membersihkan sampah Atau penghalang yang ada di jalanan Adalah sedekah Harus 360 kali dalam setiap hari Ya Rasulullah Kata Rasulullah Kalau engkau tidak mampu Maka Maka engkau laksanakan Dua rokat di pagi hari Yakni solat duha Ketika mendengar daripada hadis ini Seorang pemuda yang masih bersekolah Mengatakan Oh kalau begitu Saya pengen mendapatkan beasiswa Saya pun mendawamkan yang namanya Solat duha Karena kata Rasulullah Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah amalan yang meskipun kecil Tapi konsisten Solat duha Meskipun cuma dua rokaat Maka dia lakukan setiap harinya Maka dilakukan setiap hari oleh pemuda tersebut Di sekolahnya dia rajin belajar Akan tetapi didukung Setiap selesai jam pelajaran pertama Dia izin kepada gurunya Bukannya ke kantin Malah ke musola untuk melaksanakan solat duha Awal-awal sih saya merasa kurang semangat Karena gak ada temannya Kata anak tersebut Akhirnya saya mengajak teman-teman saya Untuk melaksanakan solat duha Yuk solat duha Solat duha Akhirnya mereka pun melaksanakan solat duha Dan apa yang terjadi Allah SWT benar-benar memberikan rezeki kepada saya Kata anak tersebut Saya mendapatkan beasiswa bersama seluruh teman-teman saya Yang melaksanakan solat duha tersebut Akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi Favorit saya Dengan jalan yang tidak pernah saya sangka-sangka Kata Allah dalam Al-Quran Saya pun kuliah Dan di kampus inilah Saya merasakan Semangat saya turun Untuk melaksanakan ibadah solat duha Toh yang saya harapkan sudah ada Akhirnya saya menghentikan Kebiasaan saya itu solat duha Saya lanjutkan kuliah Tapi rezeki saya tetap lancar Meskipun saya tidak solat duha lagi Saya pulang ke rumah Saya merenung-merenung Kok rezeki saya bisa lancar begini Padahal saya sudah tidak solat duha lagi Mungkin ada yang bertanya-tanya di rumah Saya gak pernah solat duha tuh Ustaz Tapi saya rezekinya lancar-lancar aja Mungkin saja Ketika anak ini pulang ke rumahnya Ternyata apa yang dia lihat Di kamar ibunya Seorang ibu masih duduk di atas sejadah Berdoa untuk kebaikan anaknya Yakni setelah solat duha sang ibunda Mungkin saja Bukan kita yang solat duha Tapi istri di rumah Yang solat duha Sehingga suaminya Rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Karena janji Allah Allah cukupkan rezeki Bagi orang-orang yang melaksanakan Solat duha Empat rakaat di rumahnya Jadi minimal dua rakaat Minimal dua rakaat Empat rakaat Rasulullah laksanakan empat rakaat Kemudian kadang Rasulullah Menambahkan lebih Daripada empat rakaat Bisa lebih Dan itu terserah Rasulullah Kata Aisyah r.a.w.a. Terima kasih Ustaz Sama-sama Mas Soni Jamaah setelah ini Kita akan mendengarkan Murutal Al-Quran dari Ustaz Syam Dan juga tausiyah lagi Dari guru-guru kita Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Jangan kemana-mana ya Tetap di Islam Itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Sifat-sifat Istri soleha Mempermudah Jaki maling Sifat-sifat